Lembah nirmala jelit 46. Tak selang berapa saat kemudian, si pedang kayu baru nampak munculkan diri dengan langkah tergesa-gesa, begitu masuk ke dalam kamar, ia segera berseru, Sute, apakah kau telah bertemu dengan Toa Suheng? Dengan metel, terbelalak Kim Tisya menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tak bersua dengan Suheng pedang kayu segera menghela nafas panjang, katanya lagi, orang yang barusan datang kemari tak lain adalah Toa Suheng Suheng, kau jangan membohongi aku teriak Kim Tisya berang. Aku bukannya tak pernah bersua dengan Toa Suheng, buat apa aku membohongimu kata pedang kayu sambil menghentakan kakinya ke atas tanah. Orang itu tak lain adalah si pedang emas yang tulen, aaai baiklah, biar ku ceritakan keadaan yang sebenarnya kepadamu. Oho pedang emas mengajak pedang perak pedang kayu, pedang air dan putri Kim Hwan menuju ke suatu tempat yang sangat rahasia, disitulah tiba-tiba terlintas suatu pemikiran yang sangat aneh di dalam benaknya. Pemikiran yang sangat aneh ini membuat si pedang emas tertawa terkekeh-kekeh tanpa disadari. Dengan perasaan tertegun bercampur keheranan putri Kim Hwan segera berpaling seraya menegur, pedang emas, apa yang kau tertawakan apa urusanmu dengan gelap tertawaku sahut pedang emas sambil menarik muka. Putri Kim Hwan agak tertegun, kemudian katanya lagi, aku hanya merasa keheranan, mengapa kau harus bersikap begitu dingin dan menyeramkan kau tak usah berlagak sok di hadapanku ujar si pedang emas dengan wajah serius. Di hadapanku kau bukan putri akan permaisuri, pokoknya setelah mengikuti aku, lebih baik jangan banyak bicara, saat itulah pedang kayu berkata lirih kepada putri Kim Hwan, tapi atau asuh yang kami memang sangat aneh, lebih baik kau jangan mencari gara-gara dengannya, putri Kim Hwan sangat tak puas dengan keadaan itu, tak tahan dia mengerutu lagi, Aku hanya menganggap gelap tertawanya tidak pada tempat, bukankah si pedang perak saudara seperguruan kalian? Kini dia menderita luka yang begitu parah, jiwanya tak mungkin bisa diselamatkan sebagai orang yang berperasaan mengapa dia malah tertawa dalam keadaan begini, Belum habis perkataan itu diutarakan, dengan marah si pedang emas telah berkata, Ihm, kau hanya tahu berkentut, seandainya aku tidak menguatirkan keselamatan pedang perak mengapa aku gunakan lentera hijau untuk menyembuhkan lukanya putri Kim Hwan jadi tertegun dan terbungkam. Terdengar si pedang emas kembali berkata, putri Kim Hwan, lentera hijau memiliki kasiat yang luar biasa sekali, aku yakin tak sampai setengah jam kemudian, Luka yang diderita si pedang perak telah sembuh kembali, waktu itu si pedang kayu telah meletakkan lentera hijau di atas tubuh pedang perak, Kalau semula tubuh pedang perak basah oleh darah yang menguncur keluar tiada hentinya, maka dalam waktu singkat aliran darah tersebut telah terhenti semua. Menyusul kemudian kelihatan tubuh pedang perak mulai bergerak. Pedang air sebagai orang yang berperasaan paling baik di antara sembilan pedang segera kegirangan setelah melihat kejadian itu, serunya tak tertahan. Lentera hijau benar-benar merupakan benda mestika dari dunia persilatan, kelihatannya jiwa pedang perak bakal tertolong, Haaah, 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 apa yang kau tertawakan mendadak pedang emas membentak. Sekalipun pedang perak dapat sembuh kembali, apa yang perlu kau girangkan sekalipun kata-kata itu tanpa alasan, Namun pedang air segera terbungkam dalam seribu bahasa, sekalipun dia masih ingin berbicara sesuatu, terpaksa kata-kata itu ditelan kembali ke dalam perut. Sementara itu si pedang emas mulai tertawa, ia tak mengira lentera hijau memiliki kasiat yang begitu dasyat sehingga seseorang yang hampir tewas pun dapat disembuhkan kembali. Tanpa terasa dia teringat pula dengan wajah sendiri yang rusak dan buruk akibat perbuatan suhunya dulu. Bila lentera hijau tersebut dapat digunakan untuk menyembuhkan wajahnya yang jelek bukankah ia akan mendapatkan kembali ketampanannya seperti dulu? Sementara itu si pedang emas telah berpaling kembali ke arah Putri Kim Huan dan menatapnya lekat-lekat. Merah padam selembar wajah Putri Kim Huan ketika ditatap seperti itu, dengan mulut cemberut serunya, pedang emas, sekalipun kain kerudung wajahmu menutupi selembar wajahmu hingga aku tak tahu perubahan perasaanmu sekarang tapi, berbicara sampai di situ, ia menundukkan kepalanya lagi rendah-rendah. Sebetulnya si pedang air hendak mengucapkan berapa patah kata untuk mencegah Putri Kim Huan membangkitkan amarah pedang emas tapi sebelum ia sempat berbicara, pedang emas telah berkata, Hei Tuan Putri, apakah kau ingin melihat wajahku Putri Kim Huan tertawa hambar? Aku tak usah melihat wajahmu, sebab dari sepasang matamu itu dapat menebak jalan pikiranmu, oh ya? Lantas apa yang berhasil kau lihat dari balik mataku itu yang berada di balik matamu? Semuanya hanya kesesatan dan kejahatan, kesesatan. Bagus sekali, aku memang seorang manusia sesat yang banyak melakukan kejahatan pelan-pelan Putri Kim Huan mengalihkan pandangan matanya ke tempat kejauhan, kemudian katanya lebih jauh, kau bukan seorang manusia sesat? Aku pernah mendengar Ayah Baginda berkata di saat seseorang merasa bahwa dirinya berdosa, maka orang itu bukan orang yang berdosa lagi, kenapa? Tanya pedang emas keheranan sebab di saat dia merasa dirinya berdosa berarti dia telah mengakui dosanya, manusia, dia pasti akan berusaha menghindarkan perbuatan dosa untuk mencari kebajikan, padahal dia sendiri pun tidak tahu apa sebabnya kata-kata seperti itu bisa meluncur keluar dari mulutnya, tapi Putri Kim Huan merasa kata-kata tadi seperti melompat keluar dari mulutnya secara spontan. Dengan gemas pedang emas segera mendengus HMM, dasar pendapat seorang perempuan tiba-tiba Putri Kim Huan berseru lagi HMM, aku pun tahu apa yang sedang kau pikirkan sekarang kau tahu apa yang sedang kupikirkan dalam mendengkolnya Putri Kim Huan segera berseru HMM, yang kau pikirkan semuanya adalah perbuatan-perbuatan cabul yang kotor kali ini pedang emas tertawa tergelak HMM, 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 HMM Cokan yang diderita pedang parak sudah disembuhkan oleh lentera hijau namun kerusakan tenaga dalamnya masih cukup memusinkan kepala, yaa betul si pedang air segera menyembung. Aku rasa luka dari suheng tak bisa disembuhkan sama sekali dengan lentera hijau, untuk berapa saat lamanya suasana menjadi hening, semua orang tak tahu bagaimana mesti menanggapi perkataan itu. Akhirnya dengan perkataan agak terbata-bata, si pedang air berkata, Toa suheng, aku rasa, untuk menyembuhkan luka yang begitu parah dari suheng, maka dia mesti ditolong oleh seseorang yang memiliki tenaga dalam sempurna, kalau tidak, sekalipun kita bisa menyembuhkan lukanya dengan mengandalkan lentera hijau, tapi dia, dia tetap akan cacat seumur hidup, ilmu silatnya tetap akan musnah. Ehem, ucapanmu memang benar pedang emas manggut-manggut sambil berjalan kian kemari. Coba lanjutkan kata-katamu itu, pedang air berkata lebih jauh, dari sembilan orang bersaudara banyak di antara kita telah tewas. Sekarang yang tersisa pun tinggal tak seberapa, bila suheng sampai lumpuh, hal ini pasti mempengaruhi kekuatan kita di kemudian hari, setelah berhenti lagi untuk menukar napas, terusnya lebih jauh, aku khawatir bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung terus, pandangan umat persilatan terhadap sembilan pedang akan mengalami perubahan yang besar, mungkin mereka tak akan takut lagi kepada kita. Lagi pula Kim Tisya yang baru munculkan diri itu akan semakin tenar di mana-mana. Ya, betul pedang kayu segera menimpali. Kim Tisya pasti akan bertambah angkuh dan merajarlah di mana-mana, mendadak pedang emas berhenti berjalan, teriaknya keras-keras, Huuuh, manusia macam apakah Kim Tisya itu, seorang bocah ingusan kemarin sore? Kenapa mesti kita takuti pedang air dan pedang kayu segera saling bertukar pandangan tanpa berkata-kata? Kembali pedang emas berkata, Tidak berkata, Tidak sangat rahasia tapi aku khawatir akan segera ditemukan oleh para begundalnya Dewi Nirmala kalau ditemukan lantas, Kenapa aku takut pertemuan itu bakal mengobarkan kembali suatu pertarungan yang amat seru? Ya, betul putri Kim Hwan menimpali. Jika sampai terjadi pertarungan sengit, siapa yang akan mengurusi pedang perak? Bukankah riwayat hidupnya bakal kiamat sungguh aneh jengek pedang emas? Kemudian kenapa sih kau menaruh perhatian yang begitu besar terhadap pedang perak? Jangan-jangan, HMM, ngaco belotak karuan bentak putri Kim Hwan sengit. Kau jangan menilai seorang kuncu dengan pandangan sempit seorang manusia kurcaci, Pedang emas tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Maaf, maaf, rupanya kau masih terhitung seorang lelaki sejati merah padam selembar wajah putri Kim Hwan dibuatnya, kembali ia berseru dengan sengit. Aku toh cuma bicara seadanya, mau menolong si pedang perak atau tidak? Itu mah urusan kalian sendiri, apa sangkut pautnya dengan diriku? tapi si pedang perak terhitung seorang lelaki jantan juga seru si pedang emas dengan suara dalam. Huuhuh, dasar manusia cabul umpat si gadis. Si pedang air dan pedang kayu yang mendengar umpatan tersebut sama-sama tertegun dibuatnya. Mereka menduga si pedang emas pasti tak senang hati dan akan mengumbar hawa amarahnya. Ternyata dugaan mereka melesat sama sekali tidak menjadi gusar oleh umpatan tersebut sebaliknya malah tertawa cengar-cengir belaka. Sesungguhnya apa yang telah terjadi rupanya tanpa disadari si pedang emas telah jatuh cinta kepada Putri Kim Hwan memang begitulah kalau manusia sedang dimabuk cinta. Sekalipun Putri Kim Hwan memakinya sebagai manusia cabul dihadapan orang banyak lagi bagi pendengaran pedang emas, umpatan tersebut justru amat sedap didengar. Sementara itu pedang perak telah menggeliat sambil mengingau terus dengan suara lemah. Melihat itu, pedang emas segera berkata, A-A-A-A-I, bila ditinjau dari keadaan si pedang perak sekarang, tampaknya bila tiada seseorang yang bertenaga dalam sempurna membantunya, tak mungkin kesehatan tubuhnya dapat pulih kembali dalam waktu singkat. Persoalannya sekarang kemana kita harus mencari orang yang bertenaga dalam amat sempurna. Pedang air dan pedang kayu serintak berseru, di dalam kolong langit di masa ini, rasanya hanya tuh aku seorang yang memiliki tenaga dalam paling sempurna, jadi maksudmu, kau berharap aku menolong pedang perak dengan menggunakan tenaga dalam kutanya pedang emas raya berpaling ke arah pedang kayu. Tentu saja begitu dengan cepat pedang air manggut-manggut. Bagaimana dengan dirimu tanya pedang emas lagi sambil berpaling ke arah pedang kayu? Apakah kau pun berpendapat demikian pedang kayu tak bisa merabah jalan pemikiran pedang emas, terpaksa DLA mengangguk juga. Ya A-A benar mendadak pedang emas mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak suaranya keras menusuk pendengaran. Seperminum teh kemudian ia baru berhenti tertawa, lalu sambil menuding ke arah pedang air dan pedang kayu, serunya. Bagus sekali, rupanya kalian dua manusia busuk pun sedang menyusun rencana untuk mengerjai diriku untuk berapa saat lamanya. Pedang air dan pedang kayu cuma saling berpandangan saja, mereka ingin mengucapkan sesuatu, namun tak tahu apa yang mesti dikatakan. Terdengar si pedang emas berkata lagi, tapi kalian coba pikir kembali, seandainya para utusan dari lembah mir malah menyerbu datang secara tiba-tiba, siapakah yang akan melawan mereka seandainya di hari biasa, pedang air dan pedang kayu tentu akan menuruti adatnya dengan berteriak begini, apa yang mesti ditakuti, tentara datang menyerang kita cegat, air bah datang kita bendung, apa yang mesti kita takuti semua tapi berada di hadapan di pedang air dan pedang kayu tak berani mengucapkan perkataan seperti ini oleh sebab itulah mereka terbungkam dalam seribu bahasa dan untuk sesaat lamanya hanya bisa saling berpandangan belaka. Sementara itu terdengar si pedang emas berkata lagi, padahal menurut keadaannya saat ini, luka yang diderita si pedang perak bukannya masalah yang dapat ditunda lagi, belum selesai perkataan itu diutarakan si pedang air telah menimbrung dengan cepat, itulah sebabnya kami jadi teringat akan toa suheng, dengan kesempurnaan tenaga dalam yang kau miliki, HMMM, kentut anjingmu teriak si pedang emas sewot. Tapi aku berbicara sejujurnya, seru pedang air sedikit agak ketakutan berbicara sejujurnya, kaulah yang seharusnya mengeluarkan tenaga untuk membantu si pedang perak aku pedang air tertegun yaa betul, memang kau pedang emas menegaskan saat itulah putri Kim Huan menimbrung, pedang kayu, kau pun seorang jagoan kenamaan, apakah kau pun berniat untuk pekerjaan mulia ini? Pedang emas pun segera memerintahkan, pedang air, cepat pergunakan ilmu siyaut kat kian kuigo antong hian hoatmu untuk membantu abang seperguruanmu, begitu perintah dikeluarkan, paras muka pedang air segera berubah sangat hebat. Seperti diketahui, ilmu yang dimaksudkan abang seperguruannya adalah sejenis ilmu tenaga dalam yang seringkali dipakai untuk membantu orang lain menembusi dua jalan darah penting di tubuh manusia. Tapi care, tersebut paling banyak menghabiskan tenaga dalam biasanya apabila sudah digunakan maka tenaga dalamnya akan menderita kerusakan. Hampir sepuluh tahun hasil latihan dengan keadaan seperti ini siapakah yang bersedia mengorbankan tenaga latihannya selama sepuluh tahun untuk menolong orang lain? Tentu saja kecuali orang tersebut adalah hayah atau ibu kandungnya sendiri. Untuk berapa saat lamanya si pedang air sendiri termangu-mangu dengan mulut membungkam, dia tak tahu apa yang mesti dikatakannya sekarang. Terdengar si pedang emas berkata lagi, Pedang air, apakah kau sudah mendengar perintahku? Terpaksa pedang air menyahut, sudah mendengar kalau toh sudah mendengar, mengapa masih belum kau lakukan tanpa terasa pedang air berpaling ke arah pedang kayu? Dia berharap pedang kayu bisa mengucapkan sepatah dua patah kata, sehingga dia terlepas dari kesulitan tersebut. Tapi pedang kayu hanya menolong akan kepalanya memandang ke tempat lain, ia membungkam dalam seribu bahasa. Dalam keadaan begini terpaksa pedang air merengek. Toh asuheng, biarlah kita mengurut jalan darahnya menggunakan tenaga panas, toh kita tak perlu terburu nafsu, kentut busuk keru semacam itu membutuhkan waktu selama tiga hari, siapa yang kemudian berdiam hampir tiga hari lamanya di tempat seperti setan ini, tapi, tapi, suara si pedang air kedengaran sangat gemetar keras. Kurang ajar pedang emas mulai marah. Memangnya kau belum pernah mempelajari ilmu kuigo antong hian hoa tersebut. Begitu ucapan tersebut diutarakan, si pedang air menjadi kegirangan setengah mati. Dengan cepat dia menyahut, yaa betul, aku memang tak bisa, pedang emas segera mendengus dingin. Baiklah, kalau memang kau tidak bisa, biar ku ajarkan kera, tersebut kepadamu pedang air si pedang kayu segera menimbrung. Mengapa kau tidak segera menyembah toh asuheng dan mengucapkan terima kasih kepadanya karena mewariskan kepandayan sakti itu kepadamu padahal si pedang air sebagai seorang jago kenamaan, tentu saja dapat menggunakan ilmu luitian tonggoan hian hoa tersebut. Hanya saja ia sengaja mengatakan tak bisa agar terhindar dari tugas yang sangat berat itu. Tapi urusan telah berkembang menjadi begini, hal mana membuatnya kehabisan daya dan apa boleh buat. Sambil tertawa kering buru-buru pedang air maju berlutut dan berkata dengan sikap yang seolah-olah serius. Terima kasih toh asuheng, atas pelajaran yang akan kau wariskan kepadaku, tanpa sungkan-sungkan lagi pedang emas segera berseru, cepat bangkit berdiri, mendekati pedang perak pegang jalan darah pada pergelangan tangannya, gokahi, kuisim, losong siogoan, dalam keadaan begini terpaksa pedang air harus melaksanakan perintah kakak seperguruannya itu, tapi perasaan hatinya dibuat terkejut juga setelah mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba serunya, Toa suheng, kenapakah suruh aku menggunakan kerelosong siogoan tersebut? Bukankah hal ini sama artinya dengan mengurangi masa hidupku di dunia ini? Pedang emas sama sekali tidak menggubris, kembali dia melanjutkan hiantian oh te-e. Pat Piao Ji Sim, ternyata yang diwariskan kepada si pedang air waktu itu hampir semuanya merupakan kera menyalurkan tenaga dalam yang paling merusak kekuatan inti sendiri serta merugikan usia hidup pribadi. Pedang air benar-benar mengeluh di hati namun tak berani membantah di luar, terpaksa dia harus menuruti semua perintah tersebut. Bagi putri Kim Hwan yang menyaksikan semua kejadian tersebut, mungkin saja dia tak merasakan sesuatu keistimewaan atau keanehan. Tapi bagi si pedang kayu, dia justru terbelalak dibuatnya dengan hati terkesiap dan jantung berdebar keras, sementara itu pedang emas masih mengoceh tiada hentinya, makin bicara suaranya semakin nyaring. Sedangkan si pedang air menggetarkan tangannya berulang kali menuruti semua petunjuk yang diberikan abang seperguruannya itu. Makin cepat pedang emas berbicara, semakin cepat pula gerakan yang dilakukan pedang air. Sampai pada akhirnya, bukan saja putri Kim Hwan tak melihat bayangan tubuh si pedang air, sekalipun bayangan tubuh pedang perak pun sudah tertutup oleh bayangan badan pedang air. Mendadak terdengar suara jeritan kesakitan yang amat keras. Bersamaan itu juga terdengar suara bentakan keras dari pedang emas dan teriakan kesakitan yang munculnya dari mulut pedang air. Pedang kayu yang menyaksikan adegan tersebut selain merasa girang, dia pun menghela napas panjang ia bergembira karena melalui care pengobatan semacam itu, kesehatan badan pedang perak akan segera pulih kembali seperti sedia kalah. Dia menghela napas karena sejak peristiwa tersebut, si pedang air telah ditakdirkan akan kehilangan usianya hampir belasan tahun lamanya. Selain itu, bila si pedang air bertindak kurang hati-hati, miscaya tidak akan hidup dalam keadaan cacat mental dan cacat badan dalam. Pada itu, si pedang emas telah membentak keras, berhenti tiba-tiba saja tampak pedang air terjatuh ke atas tanah dengan mandi keringat, napasnya tersengkal-sengkal dan mukanya pucat pias bagaikan mayat sebaliknya si pedang perak tertidur bagaikan bayi tidur tanpa bergerak sedikit pun jua. Dengan air metu bercucuran pedang kayu segera melangkah maju mendekatinya lalu berbisik. Wahai pedang perak untung sekali pedang kayu bersedia untuk berkorban demi menyelamatkan jiwamu, sedangkan Putri Kim Hwan berebut maju mendekati pedang air dan memeluknya erat-erat sambil berbisik. Pedang air, bagaimana keadaanmu sekarang menghadapi pelukan si gadis cantik ini? Pedang air jadi terbelalak dan napasnya semakin memburu. Pedang air, kau terlalu lelah, kembali Putri Kim Hwan berpikir lembut. Pedang air memaksakan diri untuk tersenyum sambil mengiakan. Coba kau lihat kembali Putri Kim Hwan berbisik. Sekujur badanmu basah oleh keringat, seperti baru tercebur ke dalam air kolam saja, baru selesai kata-kata tersebut diutarakan pedang emas telah berteriak keras, cuan Putri, kemari kau. Mau apa kau dengan suara lembut? Pedang emas berkata, kemarilah kau, ada urusan penting hendakku bicarakan dengan dirimu, terpaksa Putri Kim Hwan bangkit berdiri dan berjalan menghidupi. hampirinya. Tapi setelah gadis itu tiba di hadapannya, ternyata tiada sesuatu apapun yang dikatakan pedang emas. Dalam keadaan begini terpaksa gadis itu mengambil tempat duduk dan duduk dengan kesal di situ. Setelah duduk sejenak Putri Kim Hwan baru berkata lagi, apakah kau hanya menyuruh aku duduk di sampingmu benar pedang emas mengangguk. Putri Kim Hwan segera berkerut kening, tapi mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Pedang emas segera berseru pula kepada pedang kayu. Pedang kayu, kau pun kemarilah, tentu saja pedang kayu tak berani membantah perintah itu. Untuk berapa saat lamanya mereka bertiga duduk bersama, sampai lama sekali tak seorang pun yang berkata-kata. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran Putri Kim Hwan, mendadak serunya dengan sengit, pedang emas, sebenarnya apa maksud tujuanmu pedang emas membungkam diri, si pedang kayu pun tak berani mengucapkan sesuatu, suasana tetap kening dan sepi. Senja sudah menjelang tiba, namun suasana tetap kening dan tak terdengar suara apapun. Putri Kim Hwan benar-benar tak mampu menahan sabar lagi, teriaknya kembali secara tiba-tiba. Pedang emas, sebenarnya apa maksudmu pedang emas tetap membungkam diri, malah pejamkan matu dan mengatur pernafasan, tentu saja pedang kayu tak berani membantah perintah itu. Untuk berapa saat lamanya mereka bertiga duduk bersama, sampai lama sekali tak seorang pun yang berkata-kata. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran Putri Kim Hwan, mendadak serunya dengan sengit, pedang emas, sebenarnya apa maksud tujuanmu pedang emas membungkam diri, si pedang kayu pun tak berani mengecapkan sesuatu, suasana tetap kening dan sepi. Senja sudah menjelang tiba, namun suasana tetap kening dan tak terdengar suara apapun. Putri Kim Hwan benar-benar tak mampu menahan sabar lagi, teriaknya kembali secara tiba-tiba. Pedang emas, sebenarnya apa maksudmu pedang emas tetap membungkam dia, dia malah pejamkan matu dan mengatur pernapasan ketika menengok ke arah pedang kayu, ternyata orang itu pun sedang duduk bersemedit tanpa bergerak melihat itu Putri Kim Hwan segera berseru dengan sengitnya, Hei pedang emas, kalau kau tak bicara lagi, bila ada orang masuk ke tempat ini, suan Putri, kau takut selah pedang emas. Aku tak takut, hanya, apa yang kau pikirkan aku pikir, bila ada orang lewat di sini, mereka tentu akan mengira kalau kita, mengira apa mereka akan mengira aku serta pedang kayu sedang belajar ilmu semedi darimu, begitu perkataan tersebut diutarakan, pedang emas dan pedang kayu menjadi kegelian hingga tertawa terbahak-bahak, terutama sekali pedang emas, dia tertawa sampai terpingkal-pingkal. Terdengar Putri Kim Hwan berkata lagi, ah 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 ah, kalian hanya tahu tertawa, tak seorang pun di antara kalian yang menggubris pedang perak maupun pedang air, siapa bilang kami tidak menggubris? Bukankah pedang perak telah memperoleh pertolongan, sekarang dia butuh beristirahat secukupnya, buat apa kita mesti mengganggu ketenangannya? Bagaimana dengan pedang air? Pedang air pun membutuhkan ketenangan untuk memulihkan kembali kekuatan tubuh dimilikinya, dia nampak begitu kelelahan, mengapa kau tidak pergi menghibur hatinya, agar dia merasa sedikit terhibur, waktu itu si pedang air tetap merintih dan mengeluh kesakitan, kelihatan sekali kalau dia amat tersiksa. Dia tak boleh dihibur tampik pedang emas. Kenapa sebab bila dia berani berbicara dengan orang lain dalam keadaan seperti ini, berarti dia akan kehilangan usianya dengan 5 tahun lagi, ah 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 ah, Putri Kim Hwan menjerit kaget. Dia sudah kehilangan usianya hampir 10 tahun, bila ditambah 5 tahun lagi, bukankah menjadi 15 tahun ya ah ah, begitulah keadaan yang sebenarnya itulah sebabnya dia tak boleh diganggu sekarang, aku benar-benar tidak habis mengerti kata Putri Kim Hwan setelah termenung sebentar. Apanya yang tak mengerti kata pedang kayu. Seandainya pedang air bisa hidup sampai usia 85 tahun, maka sekarang dia hanya bisa hidup sampai usia 75 tahun, benar-benar tak ku sangka kalau persoalan demikian serius dan gawatnya, apakah kau senang melihat pedang air cuma bisa hidup sampai usia 70 tahun ancam pedang emas. Antara dia dengan aku sama sekali tiada jalinan permusuhan atau sakit hati apapun, kenapa aku mesti memperpendek usia hidupnya oleh sebab itulah kau tak boleh mendekatinya, tak boleh mengajaknya berbicara untuk sementara waktu, Putri Kim Hwan segera memandang sekejap ke arah pedang emas dengan pandangan mendalam, kemudian serunya, sungguh tak ku sangka kau adalah seorang yang baik hati, pedang emas tertawa dingin. HMMM, bukankah kau menuduhku sebagai seorang manusia rendahan yang cabul ternyata sindiran tersebut tidak mendatangkan reaksi apapun, Putri Kim Hwan hanya tertawa saja. Pedang emas segera berkata lagi, Cuan Putri, apabila kau menyukai si pedang air, aku bisa memerintahkan kepadanya, siapa tahu belum selesai perkataan itu diutarakan, Putri Kim Hwan telah berteriak keras, kentut busukmu yaa, bawah sekali kentutmu, pedang emas menimpali. Pedang kayu tak tahan untuk ikut tertawa pula, selanya. Belum pernah ku jumpai Toa Suheng menunjukkan kegembiraan seperti hari ini. Cuan Putri, kau seharusnya mengerti, pedang kayu, kau tak ada sangkut pautnya dengan persoalan ini, lebih baik kau tak usah banyak bicara tiba-tiba pedang emas berseru. Baik, baik, buru-buru pedang kayu mengiakan. Sementara itu Putri Kim Hwan telah berkata lagi, seandainya ada orang hendak mencari pedang air untuk diajak berpelahi, apa yang akan terjadi dengannya seandainya benar-benar terjadi peristiwa semacam ini. HMM, anggap saja nasibnya memang lagi sial kata pedang emas dengan wajah bersungguh-sungguh. Apakah ia akan mati sekalipun dia tak akan mati terbunuh di tangan lawan, dalam kehidupan selanjutnya pedang air pasti akan menjadi setan penyakitan yang lemah dan hingga mati tetap sengsara, tapi apa maksudmu bertanya begini? Yaaah, aku hanya bertanya seadanya saja, mendadak terdengar pedang kayu berseru, aduh celaka, ada orang yang menemukan jejak kita di tempat ini, yaaah betul sahut pedang emas sambil meraba gagang pedangnya. Aku lihat orang itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat lihai, kita tak boleh memandang enteng dirinya, sementara itu lentera hijau masih berada di atas kepala pedang perak, ketika pedang kayu menyaksikan hal tersebut, dia pun segera berbisik, Toa Suheng, perlukah kita ambil kembali lentera hijau? Baru saja si pedang emas hendak pergi mengambilnya, tiba-tiba muncul seorang gadis muda yang cantik sekali bak bidadari dari hayangan menghampiri tempat tersebut. Gadis cantik itu muncul dengan pedang terhunus, begitu melihat lentera hijau, ia segera berteriak kaget, ah 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 ah, bukankah benda itu lentera hijau, benda mestika dari dunia persilatan? Sesaat kemudian kembali muncul seorang kakek berambut putih, dengan wajah berseri dia segera berteriak pula, benar-benar tak ku sangka benda yang ku cari kemana-mana tak berhasil ditemukan, akhirnya ku temukan di sini dengan tanpa sengaja. Anak Yan, cepat ambil benda itu begitu perkataan tersebut diutarakan gadis cantik tersebut benar-benar berjalan mendekati pedang perak dan siap mengambil lentera hijau tersebut sejak munculkan diri hingga detik itu, ternyata dua orang tamu yang tak diundang itu sama sekali tak menggubris akan kehadiran orang-orang lain di situ seakan-akan mereka sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap orang-orang itu. Pedang emas menjadi mencak-mencak kegusaran, dengan suara keras bagaikan guntur ia membentak. Tunggu dulu sambil membentak dia segera menerobos maju ke depan menggunakan gerakan bintang lewat mengejar rembulan dalam waktu singkat ia telah tiba di sisi pedang perak dan merebut kembali lentera hijau tersebut. Gadis cantik itu kedengaran berseru tertahan lalu serunya, sungguh tak ku sangka kau memiliki ilmu gerakan tubuh yang begitu edah dan luar biasa. Pedang emas hanya mendengus dingin tanpa memberikan tanggapan apapun jua. Sebaliknya si pedang kayu segera mengumpat, Buda ingusan, besar amat bacot muheonjing keparat teriak si kakek berambut putih itu mendadak. Selama hidup belum pernah ku sebut putriku sebagai buda ingusan, tampaknya kau sudah bosan hidup. Pedang kayu segera tertawa terbahak-bahak, sikapnya sinis dan memandang hina. Kakek berambut putih itu segera berseru lagi, Anak Kian, bocah keparat itu sangat kurang ajar, coba beri tiga kali tempel lengan keras pada mulutnya gadis cantik yang biasa dipanggil Anak Kian, itu segera menghiakan dan berjalan menghampiri pedang kayu. Nampaknya dia benar-benar bermaksud memberi hadiah tiga kali tamparan keras di wajahnya, tentu saja pedang kayu tidak membiarkan musuhnya berbuat sekehendak hati sendiri. Melihat gerak maju si nona yang begitu mantap dan tegas, mau tak mau pedang kayu berpikir juga. Maknya, dua orang ayah beranak ini tangguh sombong dan tak kabur, aku harus bersikap lebih berhati-hati, berpikir demikian, dia pun segera berseru, buda ingusan, apakah kau mempunyai kemampuan tersebut? Baiklah, jika kau mampu menampar mulutku tiga kali, sementara berbicara sampai di situ, gadis cantik itu telah tiba di hadapannya dan siap menampar, karena itu terpaksa dia harus menghentikan pula kata-katanya. Ayo lanjutkan perkataanmu, kau bermaksud untuk berbuat apa jengek kakek berambut putih itu? Sambil menrengus dingin, pedang kayu segera berseru, sejak hari ini, biarlah namaku si pedang kayu ditulis orang secara terbalik. Oh oh oh, rupanya kau adalah pedang kayu, anak murid malaikat pedang berbaju perlenteh kata si kakek berambut putih itu sambil tertawa. Betul bagus, bagus sekali sementara itu meskipun si pedang emas tidak ikut berbicara namun dari samping Arna secara diam-diam dia awasi terus gerak-gerik musuhnya. Ia segera menyimpulkan bahwa ayah dan anak berdua ini memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, jelas ilmu silat yang mereka miliki pun luar biasa hebatnya. Sementara itu, kakek berambut putih tersebut telah berkata lagi kepada gadis cantik itu. Anak yan, dengan dasar kepandaian yang dia miliki, yakinkah kau untuk bisa menampar mulutnya tiga kali? Dalam perkiraan pedang kayu semula, setelah ayah beranak dua orang itu mengetahui identitas dirinya yang sebetulnya, mereka tentu akan takut atau paling tidak tak berani memandang akan menampar mulutnya. Siapa sangka apa yang diduganya semula ternyata meleset sama sekali. Terdengar gadis cantik itu menyahut sambil tertawa, tak usah khawatir ayah, bila putrimu berniat menampar pipi kirinya, tak nanti aku akan salah menampar pipi kanannya. Dengan bergemanya ucapan mana, bukan saja si pedang emas dan mulai diceka merasa gusar yang meluap-luap. Baik seru pedang kayu kemudian, aku akan berdiri di sini budak cilik, akan kulihat sampai di manakah taraf kemampuanmu dengan memperkokoh kuda-kudanya. Dia sengaja menjulurkan kepalanya ke muka siap menantikan tamparan lawan biarpun ia bersikap demikian, sesungguhnya secara diam-diam ia telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dengan sorot metu yang tajam dia awasi terus gerak-gerik sinona itu tanpa berkedip. Apabila gadis cantik itu turun tangan menamparnya, maka pedang kayu telah bersiap sedia membabat tubuhnya hingga kutung. Mendadak terdengar pedang emas berteriak keras, pedang emas tak perlu sungkan-sungkan lagi terhadapnya, ia begitu memandang hina kita semua, bunuh saja tanpa ampun, tentu saja sahut pedang kayu dengan bersemangat. Budak cilik ini tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Aku mesti memberi ganjaran yang setimpal kepadanya, dalam pada itu Kiaojib telah mengalihkan pedangnya ke tangan kiri, kemudian teriaknya nyaring. Nah, berhati-hatilah sekarang, akan kugunakan tangan kananku untuk menampar pipi kirimu. Belum selesai perkataan itu diutarakan, tubuh Kian Ji telah berkelebat lewat kemuka dengan kecepatan luar biasa. La-a-a-ak, tahu-tahu saja bunyi tamparan keras telah bergema memecahkan keheningan terdengar kakek berambut putih itu berseru sambil tertawa terbahak-bahak, Ha-a-a-ah, 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 bagus sekali tamparanmu kali ini selain cepat pun amat cekatan sebaliknya paras muka pedang emas berubah sangat hebat, dia sama sekali tak mengira kalau musuhnya memiliki kecepatan gerak tubuh yang begitu luar biasa hebatnya. Pedang kayu yang kena ditampar tergetar mundur sampai beberapa langkah terjauhnya dari posisi semula, wajahnya telah berubah pucat bercampur semu merah. Sambil tertawa dan mempermainkan kuncirnya, Kian Ji segera menjengek, Nah, bagaimana hasil tamparanku ini pedang kayu? Bukankah aku boleh menulis namamu secara terbalik sekarang pedang kayu benar-benar berdiri kaku di tempat semula. Rasa malu, menyesal, kesal, mendongkol dan gusar bercampur aduk menjadi satu dalam perasaannya sekarang. Putri Kim Hwan yang selama ini membungkam, mendadak berseru, tidak bisa, kalian telah berjanji dengan tiga kali tamparan, sekarang kau baru satu kali tamparan, kalau begitu akan ku tampar dua kali lagi pipinya, dengan begitu jumlahnya akan menjadi tiga sahut kian jiringan. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba saja dia segera mendesak maju ke muka dengan kecepatan tinggi. Hati-hati teriak pedang emas cepat. Gerakan tubuh yang digunakan budak ini adalah ilmu langkah tanpa bayangan pembimung sukma pedang kayu menghiakan, buru-buru dia sambut datangnya terjangan musuh dengan ayunan pedang. Berbicara seharusnya, dengan kemampuan pedang kayu sekarang, tidak sepantasnya kalau ia sampai kena tertampar oleh kian ji sebab bagaimanapun dua dia masih terhitung seorang jagoan tangguh dari dunia persilatan tapi sayang pedang kayu terlalu memandang rendah kemampuan musuhnya, sehingga sifat memandang entengnya membuat ia kurang sigap dan waspada. Tapi sekarang rasa memandang rendah musuhnya telah hilang sama sekali, ia telah menghadapi musuhnya secara bersungguh-sungguh. Sudah barang tentu kian ji tak bisa memenuhi pengharapannya secara gampang. Sementara itu si pedang emas telah berseru lagi, pedang kayu, cepat pergunakan ilmu pedang awan guntur untuk melancarkan serangan dengan gencar perlu diketahui, ilmu pedang awan guntur merupakan salah satu ilmu simpanan dari malaikat pedang berbaju perlenteh, kelihayannya luar biasa. Dalam waktu singkat berkobarlah suatu pertarungan yang amat sengit di tengah arna. Anak kian kedengaran kakek berambut putih itu memberi petunjuk. Cepat kau pergunakan jurus naga marah menembusi langit untuk meloloskan pedangmu, lalu gunakan ilmu pedang ular emas untuk mengancam betok kepalanya, kian ji segera menuruti petunjuk itu, di bawah kepungan cahaya emas dari pedang kayu, tubuh gadis tersebut melejit ke udara dengan kecepatan luar biasa. Berada di udara, kian ji berjumpalitan beberapa kali dengan pelbagai gaya, menggunakan kesempatan tersebut dia meloloskan pedangnya dari dalam sarung. Pedang kayu tak berani berayal, ia menerjang maju ke muka dengan menggunakan jurus bunga berguguran putih bertumbangan, tapi sayang gerakan tubuh kian ji jauh lebih cepat tiba-tiba saja terjadi benturan yang amat keras. Tra-a-a-anggek, di tengah dentingan nyaring yang bergema terdengar kian ji berseru dengan keras, ayah, bolahkah ku penggal batok kepalanya tentu saja boleh sahut si kakek. Maka pertarungan pun kembali berkobar dengan sengitnya. Di pihak lain, kemarahan si pedang emas sudah mencapai pada puncaknya dengan suara keras yang membentak, tua bangka celaka, sebetulnya apa maksud tujuanmu aku menghendaki lentera hijau? Jawab si kakek terang-terangan kontan saja pedang emas tertawa dingin, tiada hentinya. Hehehe, 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 aku lihat kau belum mempunyai kemampuan yang cukup untuk berbuat begitu. Hehehe, kau tahu, waktu itu Kuan Jin sendiri pun pernah menderita kekalahan sebanyak tiga jurus di tanganku, sekarang kau baru berhasil mempelajari kulitnya saja dari malaikat pedang berbaju perlenteh, tapi nyatanya lagakmu luar biasa perlu diketahui, Kuan Jin yang dimaksud adalah hayah kandung si pedang emas. Mendengar perkataan mana, pedang emas menggertak giginya kencang-kencang menahan emosi, serunya kemudian rupanya kasih telur busuk tua masih punya perselisihan dengan ayahku. Kohang Liang, kepandaian apa sih yang kau miliki jengek kakek berambut putih itu? Apa itu pedang emas? Ihuhuhuhuh, kalau hendak digunakan untuk menakut-nakuti seorang bocah cilik mah pantas, tapi kalau untuk mengancam diriku? Wah ah ah ah, masih ketinggalan jauh, rupanya nama asli si pedang emas adalah Kohang Liang, teguran secara langsung itu semakin mengobarkan hawa amarahnya. Terdengar kakek berambut putih itu berkata lagi, Kohang Liang, ayo cepat serahkan lemtera hijau itu kepadaku di dalam gusarnya. Pertanya pedang emas segera mengerahkan lemtera hijau ke tangan putri Kim Hwan, lalu serunya, Hei tua bangka celaka, sekarang juga akanku serahkan lemtera hijau ini kepada putri Kim Hwan, Oh oh oh, rupanya kau masih mempunyai pendukung yang tangguh kata si kakek sambil mengelus jenggotnya dan tertawa. Dalam pada itu putri Kim Hwan telah menerima lemtera hijau itu seraya berseru, Hei, mana boleh jadi, aku tak sanggup melindungi benda mestika tersebut, untuk berapa saat lamanya gadis itu kebingungan setengah mati dan tak tahu apa yang mestu diperbuat. Sambil tertawa dingin pedang emas segera berseru, aku toh berada di sampingmu, siapa yang berani merebut lemtera hijau itu dari tanganmu siapa lagi? Tentu saja aku sambung si kakek sambil tertawa terkekeh-kekeh suaranya sangat aneh. Bagus sekali dengus pedang emas. Asal kau memiliki kemampuan tersebut, tentu saja lemtera hijau akanku serahkan kepadamu. Kalau begitu, aku akan segera merebutnya dengan suatu gerakan cepat pedang emas menghadang di muka gadis tersebut, lalu katanya, Tua bangka celaka, sebelum kau berhasil merampas benda tersebut, Coba melangkai dulu mayatku ha-a-ah, ha-a-ah-ah, ha-a-ah-ah-ah, kalau itu mah gampang sekali seraya tertawa tergelak selangkah demi selangkah kakek berambut putih itu maju mendekat. Tua bangka celaka kembali pedang emas membentak. Tahukah kau, siapa yang berdiri di hadapanmu sekarang? Hei pedang emas, Kau hang liang, buat apa sih kau berkauk-kauk terus macam kerah kepanasan kalau sudah tahu, mengapa kau tidak segera meloloskan senjata andalanmu itu di belakang punggung si kakek tersoran sepasang senjata poan keampit, jelas benda itu merupakan senjata andalannya, tapi kakek itu sama sekali tidak mencabutnya keluar. Pedang emas segera menganggap tindakan musuh sebagai suatu penghinaan terhadapnya, dengan geram ia berseru, Tua bangka busuk bila kau enggan mencabut keluar senjatamu, jangan menyesal kalau mati konyol nanti, ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah-ah, untuk menghadapi manusia seperti kau, kenapa aku mesti mempergunakan senjata andalanku sikapnya amatanku dan sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadapmu. Putri Kim Huam pun turut tertegun sehabis mendengar perkataan itu, diam-diam pikirnya. Kalau dibilang siapakah manusia paling latah di kolong langit dewasa ini, rasanya orang tersebut adalah kakek ini, ia betul-betul sombong dan tak kabur sementara itu kakek berambut putih tadi telah berkata lagi, Kong Hang Liang, kau jangan khawatir, asal aku betul-betul tak sanggup menghadapi dirimu nanti, aku akan pergunakan senjata. Nah cabutlah pedangmu sekarang, sebagai seorang jago kenamaan, sudah barang tentu pedang emas enggan menunjukkan kelemahannya di hadapan orang lain, dengan cepat dia menyarungkan kembali pedangnya, kemudian berkata, baiklah, jika kau tak pergunakan senjata aku pun tak akan menggunakan pedangku, hei, kalau pedangmu tak dipergunakan jangan menyesal bila sampai mampus di ujung telapak tanganku nanti berbicara sampai di situ, kedua belah pihak sama-sama mulai bergerak menuju ke depan. Gerakan tubuh mereka berdua sama-sama di luar dengan kecepatan luar biasa dalam waktu singkat mereka telah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Suatu ketika sepasang telapak tangan mereka saling beradu satu sama lainnya tanpa menggerakan posisi semula, dan hal ini dilanjutkan dengan gerakan saling menggempur. Berapa saat kemudian seluruh badan pedang emas sudah basah kuyuk oleh keringat. Begitu pula keadaan si kakek berambut putih itu, badannya basah kuyuk bagaikan baru tercebur ke dalam air sementara tanah yang mereka injak pun kian lama melesat kian ke dalam dari sini dapat dibayangkan petapa serunya pertarungan adu jiwa yang berlangsung saat itu. Dalam pada itu pertarungan antara pedang kayu dengan kian ji pun berlangsung tak kalah serunya, sesudah bertempur seperminum teh lamanya dengan cepat pedang kayu menemukan bahwa jurus serangan yang digunakan kian ji meski sangat hebat dan luar biasa namun tenaga dalam yang dimilikinya amat bersahaja. Berhasil menemukan titik kelemahan itu pedang kayu segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kian ji bukan orang bodoh, dengan cepat dia pun berhasil menebak jalan pemikiran lawannya, serta merta dia mengandaikan kelincahan dan kegesitan tubuhnya untuk bergerakian kemari. Makin bertarung pedang kayu semakin gemas karena usahanya tak pernah berhasil seperti yang dilinyinkan, akhirnya sambil bertarung dia mengumpat tiada hentinya. Suatu ketika, tiba-tiba pedang kayu berpikir, Jika aku tak berhasil membunuh si budak ingusan, dan merobek mulutmu yang kotor, aku bersumpah tak akan hidup sebagai manusia di kemudian hari, begitu amarahnya makin berkobar, tanpa disadari dia semakin terperangkap oleh jebakan kian ji. Rupanya kian ji memang bermaksud hendak membangkitkan hawa amarah lawannya sebab dengan berkobarnya amarah musuh, berarti kekuatan serangannya akan bertambah mengendor. Mendadak terdengar suara ledakan keras yang amat memekikan telinga bergema memecahkan keheningan rupanya pertarungan antara si pedang emas dengan hake berambut putih itu sudah mencapai pada puncaknya, dua kekuatan yang saling beradu menimbulkan ledakan yang amat dasyat. Pasir dan debu berguguran di mana-mana, bukan saja seluruh badan pedang emas berpelepotan lumpur, bahkan kakek berambut putih itu pun menjadi mengenaskan sekali keadaannya, baik badan maupun jenggot putihnya penuh dengan pasir dan tanah. Hei tua bangka seru pedang emas kemudian pertarungan semacam ini benar-benar memantapkan hati bukan kakek itu tertawa tergelak. Haa'a'ah, 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 konghang liang, ilmu tai jenghoatmu memang benar-benar luar biasa hebatnya hei tua bangka celaka, kau tak usah banyak bicara lagi, bagaimanapun juga ilmu ku masih seimbang dengan ilmu pukulan tui mojiomu bukan mendengar perkataan tersebut berubah hebat paras muka si kakek berambut putih itu Dia sama sekali tak mengira kalau musuhnya dapat mengenali ilmu pukulan andalannya secara tepat. Setelah menghela nafas panjang, akhirnya kakek itu mengeluh, aaaai, dasar sudah tua, dasar sudah tua, bagaimana? Sekarang kau harus meloloskan senjata andalanmu bukan jengek si pedang emas lagi. Kau anggap ilmu pedangmu memiliki kemampuan yang luar biasa tentu saja, aku justru akan menyuruh kau rasakan kehebatan ilmu pedang tangan kiriku pelan-pelan kakek berambut putih itu meloloskan senjata poan koan pitnya lalu bergumam, sudah lama sekali aku tak pernah menggunakan sepasang penaku ini, oleh sebab itu kau pasti akan teledor dengan latihanmu dan aku percaya kau bukan tandinganku lagi, aaaai, belum tentu begitu meski berkata begini, namun ia sudah tak berani memandang enteng kemampuan lawannya lagi. Dalam pada itu pedang emas pun telah meloloskan dan melepaskan sebuah serangan gencar ke depan. Kakek berambut putih itu sama sekali tak menjadi gugup, dengan cekatan dia menggetarkan senjata poan koan pitnya lalu melancarkan bacokan balasan pertarungan sengit pun berkobar dengan serunya. Dalam pada itu, pedang parak masih belum sembuh sama sekali, dia tetap tertidur dengan nyenyaknya. Sebaliknya pedang air telah sadar kembali sepasang matanya sedang mengawasi kearna tanpa berkedip. Walaupun dia melihat bagaimana si pedang kayu terdesak hebat dan saban kali menghadapi ancaman bahaya maut, tapi sayang kekuatan tubuhnya sudah banyak menderita kerugian hingga ia tak berani maju ke muka untuk memberikan bantuannya. Putri Kim Hwan yang melihat kejadian ini kontan saja berseru, Hei pedang air, bagaimanapun jua pedang kayu adalah sesama saudara seperguruanmu. Apakah kau hanya akan berpeluk tangan belaka membiarkan saudaramu dibunuh orang ucapan mana dengan cepat membangkitkan kembali semangat di dalam dada pedang air? Tanpa memikirkan resikonya lagi, pedang air segera melompat bangun, meloloskan pedangnya dan langsung membacok tubuh Kian Ji. Dengan ikut sertanya pedang air di dalam pertarungan ini, keadaan situasi pertarungan pun segera mengalami perubahan besar. Pedang kayu pun merasakan semangatnya berkobar kembali, serangan demi serangan segera dilancarkan makin bersemangat dan bertenaga. Di bawah gencetan si pedang kayu dan pedang air yang hebat, pelan-pelan keadaan Kian Ji makin terbesak. Posisinya makin terjepit dan keselamatan jiwanya berada di ujung tanduk. Tak selang berapa saat kemudian tiba-tiba terdengar Kian Ji menjerit kesakitan lalu roboh terjungkal ke atas tanah dengan tubuh berlumuran darah. Kasihan gadis yang cantik jelita itu, jiwanya segera melayang meninggalkan raganya. Melihat putri kesayangannya tewas, kakek berambut putih itu menjadi amat gusar, teriaknya keras-keras, bocah keparat, aku bersumpah akan mencincang tubuh kalian berdua hingga hancur berkeping-keping. Sayang sekali serangan demi serangan yang dilancarkan pedang emas dengan ilmu tangan kirinya terlampau cepat dan luar biasa, sehingga untuk berapa saat kakek berambut putih sama sekali tak mampu bergeser dari kedudukannya semula. Belum lagi kakek berambut putih itu sempat menyerang pedang kayu dan pedang air, sebaliknya kedua orang lawan tangguhnya ini telah menyerbu masuk ke arna pertarungan dan mengerubutinya dari empat penjuru. Dengan demikian, kakek berambut putih itu harus menghadapi serabuan dari tiga orang musuhnya sekaligus. Mendadak terdengar pedang emas berteriak, kalian tak usah membantu aku, ayo cepat mundur, padahal perkataan itu hanya diucapkan untuk melindungi dirinya dari rasa malu, sebab yang benar dia memang sangat mengharapkan bantuan dari pedang kayu dan pedang air. Bagaimanapun jua kepandaian silat mereka berimbang, ini berarti tanpa bantuan dari kedua orang saudara seperguruannya mustahil baginya untuk bisa meraih kemenangan. Sementara itu si kakek berambut putih itu paling benci terhadap pedang kayu, sebab dengan metuk kepala sendiri dan menyaksikan bagaimana si pedang kayu membunuh putrinya. Oleh sebab itu begitu pedang kayu terjunkan diri ke dalam arna pertarungan, ia segera mengalihkan seluruh serangannya ke tubuh pedang kayu. Jalan darah O Tiong Hiat merupakan jalan darah penting yang mematikan, saat itu si kakek telah memusatkan perhatiannya untuk menghajar jalan darah itu di tubuh pedang kayu dengan senjatanya. Bisa dibayangkan, andai kata jalan darah tersebut sampai terhajar, miscaya selembar jiwa pedang kayu akan melayang. Namun pedang kayu sama sekali tak gentar, dengan memutar pedangnya menggunakan jurus sukna gentayangan dalam neraka, dia sambut datangnya ancaman tersebut. Tra-a-a-an-guk, sepasang senjata saling beradu menimbulkan suara benturan yang amat ngering. Akibat dari bentrokan tersebut, tubuh si pedang kayu tergetar mundur sejauh beberapa langkah dari posisi semula. Tapi pada saat itu pula si pedang emas dengan jurus delapan penjuru angin berhembus langsung melepaskan ancaman maut ke tubuh kakek berambut putih itu. Serangan itu datangnya sangat cepat dan sama sekali di luar dugaan menanti kakek berambut putih itu menyadari akan datangnya ancaman, ia tak sempat lagi untuk berkelit ke samping. Terima kasih telah menonton!